Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Rabu 5 Oktober menggulung 3 anggota sindikat penggelapan bahan tekstil. Dari tangan pelaku, disita 2 truk bahan tekstil jenis karet senilai 1,5 miliar rupiah. Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing AGS 40 tahun, DD 35 tahun, UKN 34 tahun. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP-ASPS, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima petugas soal adanya upaya penggelapan oleh AGS yang berprofesi sebagai sopir. Petugas yang menyamar sebagai pembeli kemudian membuat kesepakatan untuk membeli bahan tekstil sebanyak 2 truk seharga 500 juta rupiah. Di saat transaksi inilah tersangka AGS berhasil ditangkap. Dari pengembangan selanjutnya, petugas juga berhasil meringkus 2 anggota sindikat lainnya di Semarang, Jawa Tengah. Petugas sempat melumpuhkan AGS dengan timah panas di pahak kirinya, lantaran resi dipis di bulan rutan Cipinang tersebut berusaha kabur saat akan menunjukkan tempat persembunyian pelaku lainnya. Dari pengakuan AGS, aksi penggelapan sudah 2 kali dilakukan komplotan ini, yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Satu Lapas di daerah Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.